selamat menikmati yang berbahagia pada kesempatan ini saya akan membagikan video berkaitan dengan tanaman-tanaman saya yang sudah mulai menghasilkan buah maupun berupa sayur mayur yang nanti akan saya perlihatkan satu persatu tanaman apa saja yang sudah bisa saya petik hasilnya semenjak saya mulai nge-youtube mulai nge-youtubenya saja ketika terjadi pertama kali ada wabah pandemi pandemi covid-19 yang sudah menginjak waktunya kurang lebih hampir satu tahun belakangan ini karena waktu itu saya sudah mulai merintis untuk menanam sendiri apa yang saya bisa tanam terutama di kebun rumah disebutnya nama kebun rumah bukan kebun tanah ya kebun rumah karena saya nak tercocok tanamnya hanya bisa di depan rumah ataupun di atas pot seperti ini dan saya simpatnya ini di lantai 2 di tempat jemuran nah itu ada mesin air juga ada penampung air hari ini saya akan memanen beberapa buah saja ya seperti cabai ini untuk keperluan besok pagi memasak di dapur jadi tidak semuanya saya petik hanya beberapa saja yang sudah masak seperti cabai ini sudah masak banget dan ini bisa dijadikan bibit karena cabai ini tidak cuma satu macam ya ada yang cabai keriting ada juga cabai cabai rawit nah seperti ini paling saya saya perlu beberapa saja gede gede banget pemeriksa ya ini perlu masak betul padahal ini ya paling beberapa saya potong saya petik untuk untuk besok pagi ya penegara masak nah kayak gini aja udah cukup untuk tanaman-tanaman yang lain sebagian saya simpan di bawah ya nanti saya perlihatkan videonya di samping tanaman cabai saya juga hari ini panen seledri nah gitu panen seledri saya hanya petik beberapa saja besok pagi nanti saya juga akan pencahkan beberapa patangnya supaya lebih banyak lagi pengguna kan mungkin saya akan gunakan polybag atau ember plastik seperti ini besok akan lihat masih punya stok enggak ember plastik ini kalau tahu enggak ada ember plastik ya nanti polybag ada ini kan di ember tokas adukan semen sudah segini saja untuk seledrinya padahal masih banyak ini ya ini loh sayang kalau enggak dipanen nanti jadi kuning di samping seledri juga ada daun bawang ini daun bawang saya potong saja beberapa jadi saya panenya enggak dipotong enggak diambil sama akar-akarnya ya karena beda dengan orang yang dipasar itu hasil dari beli dari petani langsung jadi mereka langsung ambil sama akar-akarnya karena kalau enggak sama akar-akarnya cepat layu jadi begitu sampai pasar sudah enggak bisa laku dijual makanya dicaput sama akar-akarnya dan hasil tanaman ini juga dari ngambil batang bekas yang dibeli dari pasar atau dari mang-mang sayur yang sukala waktu depan kalau untuk ini pakcoy ya kalau saya semai dan ini ternyata banyak banget saya nyemainya kebanyakan paling nanti dibagi-bagian sama tetangga kalau yang mau nah itu pohon cabainya masih banyak tapi belum berbuah baik pemirsa saya juga nanti akan panen atau petik pohon min ada di depan ya ini ada di depan pekarangan di depan halaman maksud saya bukan pekarangan enggak ada pekarangan masalah di depan rumah nah ini tanaman saya yang di depan rumah ada selai ini ada ini strawberry ini ada juga tanaman cabai hias itu warnanya ungu bagus jagari ya pemirsa itu nanti saya akan kembang beliakan juga dan saya akan petik ini daun minyak juga cabainya namun saya petik yang sudah masak ya benar saya ini pertama kali saya waktu nanam cabai ya semenjak pandemi aduh 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 ada juga tanaman pacang arak masih tumpuk kemudian mencuk disini ada cabai lagi wah benar saya cabainya banyak buahnya ini seperti ini seletri seletrinya gede gede selesai selamat pemirsa bila mana video ini bermanfaat mohon dukungannya dengan cara like komen serta subscribe channel ini bagi yang belum terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video kami selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh